Di segedengen eto, mengpuluh-puluh ribu warga turta komunitas ilubiung dina acara milenial road safety festival. Eto kegiatan anu diluuhan langsung ku Kapolda Jawa Barathe, dipiharap mampu ngurangan jumlah kecilakaan pata limarga, anu selera iya ngabalukakan rea korban jiwa, anu mengerupa kaum milenial atau warga umur produktif. 55 ribu masyarakat turta komunitas kendaraan bermotor, boh mobil, boh motor, icikibung dina kagiatan milenial road safety festival, anu dilakonan di Stadion Sijalak Harupat, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Eto kegiatan milenial road safety festival di Kokolaken, Kusat Lantas, Polres, Bandung, anu diluuhan ku Kapolda Jawa Barat, turta Bupati Bandung. Dina eto kegiatan tes sakum na masyarakat, diwewegan ku Pangawaruh ngenaan prak-prakan ngagunaken kendaraan anu HD turta bener. Pangnak itu salila iya, meh genep puluh persen tina jumlah kecilakaan pata limarga, karandapan ku kaum milenial atau warga umur produktif, timimiti 15 tepikati leu puluh lima tahun. Kapolda Jawa Barat meredih sakum na kaum milenial utamana anu ngagunaken motor, Sangkan Lewih Iyatma, Nalika Makek Kendaraan di Jalan Raya. Warga G diwewegan Pangawaruh ngenaan prak-prakan numpak kendaraan anu aman, Dina Safety Riding, Anudiebreh Genku Satlantas, Polres, Bandung. Angka kegelangan moralitas masih didominasi korbannya adalah anak-anak kita generasi milenial yang berusia 17 tahun sampai 35. melalui kegiatan ini diharapkan generasi milenial yang kita sama-sama bangkakan yang menuju ke Indonesia Gemilang, harus tertib untuk cinta lalu lintas. Dina Nas Nasna, etak kegiatan Tadipi Harap mampu ngurangan jumlah kecilakaan pata limarga di Jalan Raya lantaran kaum milenial mangrupa umur produktif, anu mangrupa tuturus bangsa. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!